Kelas 11 kurikulum merdekai termasuk pada halaman 157. Nah ini ada petunjuknya, perhatikan kembali, ada egen di sini. Jadi perhatikan kembali pada teks yang berjudul, siswa harusnya dibolehkan menggunakan teknologi bergerak di kelas. Kamu akan menemukan fitur bahasa pada teks tersebut. Jadi fitur bahasanya ada berapa? Ada 8. Untuk terjemahannya sudah ada pada video sebelumnya. Begitu juga untuk teks ini sudah diterjemahkan. Silahkan kalian lihat pada playlist channel ini. Sudah ada semuanya pada halaman-halaman yang sebelum ini. Nah kita lanjut, kamu perhatikan ini. 400 yang ditebalkan, ditebalkan ini, kata-kata yang ditebalkan ini, itu kalian perhatikan. Perkirakan apa kira-kira masuk fitur bahasa mana dia. Itu karena itu adalah tugas pada halaman berikutnya. Nah ini pada halaman 158 ada tugas lagi yang akan kita kerjakan, yaitu perhatikan pada kata-kata yang ditebalkan, dan jelaskan fitur bahasa mereka, dan fungsinya pada teks hortatori eksposisi. Nah ini dia, 400 years fiturnya yang mana? Nah ini sudah kita coba kan. Yang nomor satu, 400 years itu masuk kepada konektif ya. Yang mana konektifnya adalah yang nomor 6, temporal konektif dia masuknya itu. Begitu juga untuk yang nomor dua, yang nomor dua itu ada first of all, dan secondly itu konektif juga ketiganya, ya keduanya. Jadi tiga buah ini konektif ketiganya ya, first of all, secondly itu konektif. Kemudian nomor empat, less efficiently ini, masuk ke mana? Modal verb, modal ad verb ya, masuk modal ad verb. Kemudian nomor lima, write, ini adalah action verb, kata kerja tindakan, begitu juga dengan helps, dia adalah kata kerja tindakan, kata kerja yang melakukan tindakan. Dan bagaimana dengan substansial? Substansial itu adalah evaluatif words. Nah itu dia. Nah bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, agar tidak tertinggal, apa namanya, video-video berikutnya. Nah silakan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.